Kalau visum kan berarti artinya ada sesuatu Ah gitu, bener gak sih kan? Ya itu gak tau Saya kaget ya Baru tiga hari tiada Sule ngotot minta lihat hasil visum Lina sang mantan istri Apa yang sebenarnya terjadi? Kayaknya ini nanti mau kita tanyakan Kebenaran dan tidak Dinyatakan tiada secara mendadak pada Sabtu 4 Januari 2020 lalu Kronologi tutup usia Lina ini masih terus menyimpan teka-teki tersendiri Setelah tersiar kabar bahwa ada perselesian Antara keluarga Lina dan suami barunya Teddy Akibat utang-butang Kini penyebab tiadanya Lina pun turut menjadi perdebatan Lina sempat dikabarkan tiada akibat serangan jantung Namun kabar tersebut dikoreksi bahwa mantan istri Sule itu Tiada akibat sakit lambung dan tekanan darah tinggi Sayangnya pria yang pernah membangun biduk rumah tangga bersama Lina selama 20 tahun ini Menyatakan bahwa sebelumnya Lina tak pernah memiliki riwayat penyakit apapun Alhasil pria 43 tahun itu ngotot ingin lihat hasil visum Lina sang mantan istri Hal tersebut terlihat dari kondisi tubuh Lina yang disebut meninggal tak lama setelah pingsan Melihat Lina yang tiba-tiba tiada secara mendadak membuat Sule kaget dan tak percaya Ditemui awak media di rumah duga beberapa waktu yang lalu Sule mengungkapkan akan segera Mendatangi rumah sakit tempat Lina dinyatakan tiada untuk meminta keterangan Padahal diketahui Lina sudah dimakamkan sejak Sabtu 4 Januari lalu Rupanya sebelum dibawa pulang dari rumah sakit Lina sempat di visum terlebih dahulu Hal tersebut diketahui Sule dari sang putri yakni putri Delina Visum tersebut dilakukan atas saran dokter Hal itu karena tak lama setelah pingsan Lina badannya tiba-tiba biru-biru Ditemui awak media dan disinggung perihal apakah ada kejanggalan hingga harus di visum Sule pun mengaku tak tahu Namun sayangnya hingga berita ini diturunkan hasil visum Lina pun belum diketahui Wah yang sabar ya Kang Sule dan keluarga semoga diberi ketabahan Jangan lupa subscribe